Intro Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di sesi game news, masih bersama saya Azufar Pada sesi game news kali ini ada beberapa informasi menarik seputar dunia game Jadi apa saja informasinya, mari kita simak langsung Tetapi sebelum itu, bagi kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini Jangan lupa untuk selalu like video terbaru dari kami, follow sosial media isokotek Serta subscribe dan pencet tombol loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik seputar teknologi dan game Berita pertama ini datang dari toko game digital langganan kita semua, yakni Steam Jadi Steam ini sekarang ada diskon besar-besaran yang sudah menjadi agenda wajib dari Steam Banyak sekali game-game AAA maupun game-game lainnya mendapat potongan harga, mulai dari 10% hingga 90% Game-game yang didiskon pun beragam, mulai dari game-game baru seperti Assassin's Creed Odyssey, Far Cry 5 dan lain-lain Sampai dengan game-game lama sekalipun Steam Wintercell ini nantinya akan berakhir 4 Januari 2019 Berita selanjutnya datang dari The Walking Dead series Jadi setelah kemarin Skybound game mengumumkan akan melanjutkan serial ini Ada berita lagi bahwasannya The Walking Dead Final Season ini akan eksklusif di Epic Game Store Jadi jika kalian search di toko digital seperti Steam, tidak akan muncul Hal ini membuktikan kesuksesan Epic Game Store untuk membujuk para developer-developer pindah ke platformnya Berita selanjutnya datang dari game yang ditunggu dari Ubisoft, yaitu Beyond Good and Evil 2 Jadi Beyond Good and Evil 2 ini nanti gameplaynya harus dimainkan dengan koneksi internet atau always online Melalui website resminya, Ubisoft mengumumkan hal tersebut Mungkin dindakan yang diambil ini terkesan ambisius Tetapi semoga saja eksekusinya berhasil dengan sempurna saat game-nya dirilis nanti Berita yang menarik selanjutnya dari Monster Hunter World Jadi Capcom mengadakan kompetisi untuk desain weapon atau senjata Yang digunakan untuk expansion pack Monster Hunter World yang akan dihadirkan bulan Maret tahun depan Tidak hanya desain untuk senjata saja Tetapi juga desain untuk senjata dan armor dari Paliko Dari kompetisi ini nantinya akan diambil 8 desain weapon Dan juga 5 desain weapon dan armor Paliko Yang akan masuk di final Dan nantinya hanya akan ada 1 pemenang untuk masing-masing desainnya Kompetisi ini berlangsung sampai tanggal 6 Februari 2019 Jika kalian tertarik dengan kompetisi ini Bisa langsung cek di website resmi Capcom Itu tadi beberapa berita menarik yang dapat saya rangkum Bagaimana pendapat kalian tentang berita-berita tersebut? Tulis di kolom komentar di bawah Jangan lupa untuk like video ini Follow social media iswakutech Dan juga subscribe serta pencet tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Seperti teknologi dan game Saya Sufar dan salam game tech